Hai, saya Desti dari Bogor. Saat ini saya bekerja di sebuah perusahaan aplikasi di Jakarta sebagai staff business development dan juga saya seorang influencer Google Crosshot untuk Indonesia. Saya sudah mengikuti 4 sesi dari program I'm Remakeable dan setiap sesinya itu sangat bermanfaat sekali buat kehidupan saya walaupun kehidupan karir saya juga di lingkungan sekitar saya. Di sesi pertama itu workshop I'm Remakeable yang saya ikuti itu untuk khusus wanita. Jadi di situ menceritakan bagaimana perjuangan wanita itu di dunia karir untuk dilakukan setara dengan para pria. Dan saya juga mengalami di kantor saya bahwa menunjukkan diri bahwa saya wanita saya bisa itu tidak mudah. Nah setelah mengikuti sesi I'm Remakeable yang pertama saya berusaha untuk merubah pola pikir saya merubah sifat saya memberikan motivasi juga saya untuk berjuang lebih keras lagi dan akhirnya setelah 2 bulan mengikuti sesi tersebut saya mendapatkan posisi dan keinginan seperti yang saya inginkan gitu disetarakan dengan pria. Lalu saya mengikuti I'm Remakeable yang kedua, ketiga, dan keempat. Dan setiap habis mengikuti sesi I'm Remakeable saya merasakan perubahan yang signifikan untuk diri saya baik secara personality, cara berpikir, semangat, motivasi diri, dan juga kepercayaan diri, confidence saya semakin meningkat. Pada sisi terakhir, I'm Remakeable yang saya ikuti dengan mentor Pak Budi saya merasakan hal yang lebih mendalam karena disitu untuk pertama kalinya saya lebih open diri saya secara personal dan ketika saya menuliskan semua tentang I'm Remakeable saya di kertas saya merasa, oke, ini pencapaan cuaca yang memang saya harus bicarakan memang hal ini harus saya utarakan tetapi akan sangat berbeda ketika itu dibicarakan gitu ketika saya menulis, saya dengan serius memikirkan satu persatu hal yang mendalam yang saya rasakan yang benar-benar yang saya ingin orang menghargai saya dari hal tersebut, saya tuliskan satu persatu tetapi ketika kita harus membicarakannya itu terasa sangat berbeda karena terasa lebih emosional akan sangat berbeda ketika kita menulis dan mengutarakan dan ketika setelah saya mengutarakan secara lisan saya merasa ada sedikit kelegaan bahwa oh iya Desti, itu adalah kamu ini benar-benar kamu, kamu sudah bicarakan dan orang sudah tahu itu kamu dan kamu berhak mendapatkan yang lebih dari itu dan sejak saat itu kepercayaan diri saya hingga saat itu semakin meningkat dan saya percaya bahwa program I'm Remakeable ini bagus banget terutama untuk wanita, terutama untuk pekerja juga juga orang-orang yang merasa dirinya kurang confidence dengan diri sendiri kurang bahagia dengan apa yang dia miliki setelah kamu mengikuti sesi I'm Remakeable ini aku yakin kamu akan merasa lebih percaya diri dan lebih bahagia menjalani kehidupan yang kamu miliki saat ini terima kasih Pak Budi untuk sesi I'm Remakeable-nya apa saja sih ketentuannya untuk bisa ikut I'm Remakeable I'm Remakeable workshop itu durasinya 90-120 menit pesertanya 4-20 orang jika kita lakukannya melewat Google Meet lalu 60-60 orang jika dilakukan on-site kelengkapannya alat tulis dan kertas atau block note karena kita harus menulis sendiri I'm Remakeable because itu ada 4 atau 5 kalimat yang menyatakan I'm Remakeable because 1 I'm Remakeable because 2 I'm Remakeable because 3 dan seterusnya kemudian bahasa pengantar yang dipakai memang saya minta izin pada Samantha Separt waktu itu untuk bisa menyampaikannya dalam bahasa Indonesia dijawab gak jadi masalah namun kalau kita ketemu istilah-istilah yang belum bisa ditemukan dalam bahasa Indonesia kita boleh pakai bahasa Inggris nah persyaratan apa yang harus dipenuhi oleh para peserta I'm Remakeable peserta berperan aktif penuh selama berlangsungnya workshop itu jadi tidak boleh tidak menulis semua peserta harus menulis kemudian peserta juga harus menyampaikan apa yang dituliskannya kepada teman-temannya kemudian peserta harus bersedia mengisi form umpan balik dalam bahasa Inggris setelah menyelesaikan workshopnya diharapkan juga setiap hari Rabu masing-masing peserta setelah mengikuti workshop ini itu melatih dirinya untuk menulis atau merefleksikan dirinya apa di minggu-minggu yang lalu yang membuat saya yang membuat I'm Remakeable selamat menikmati